Terus tingkatkan produksi, jangan sampai lahan-lahan tidak produktif Setiap jengkal tanah mesti ditanami dan ini memasuki musim hujan Waktunya banyak bertanam, baik di lahan kering, tanda hujan dan lainnya Apalagi di lahan irigasi Terkait dengan singkong, Lampung itu sentranya produksi singkong Dan menonjol secara Indonesia paling puas Termasuk hilirnya, industri-nya banyak di sana Industri pengolahan singkong dan harga sekarang bagus ya Harganya bagus, buku berapa begitu di situ Dan mudah-mudahan bisa dipertahankan Kemudian kalau di Lampung memang mengeluh kemarin Singkong ini tidak mendapat subsidi buku Dan ini Bapak Menteri dan semuanya sudah mengupayakan Akan mendapat subsidi buku lagi Lagi di proses mudah-mudahan segera terbit Dan bagus komitmennya Termasuk kendala Kalau petani mau akses buku harus pakai kartu tani Sekarang tidak Kalau nggak punya kartu tani, nggak bisa akses pakai kartu Bisa pakai manual, pakai KTP Jadi pelayanan lebih simple, nggak ribet-ribet Mohon produksi singkong ini ditingkatkan produksinya Ada berbagai cara strategi Yang pertama secara umum benih unggul Bibitnya yang bagus-bagus Di daerah Sukabumi ini bagus banyak varitas Kemudian di Propolingo, Banjar Negara Banyak varitas-varitas yang bagus Untuk terus ditingkatkan Dijaga mutunya Yang kedua pemupukan Pasti gunakan buan-buan organik Pupuk untuk menjaga kesimpuran tanah Dan untuk meningkatkan produksinya Singkong di samping yang lain Kemudian biasanya kalau singkong nggak dipupuk Dirawat pun, kaga atau mengat kayu jadi tanaman Tapi sekarang berubahlah dengan pola-pola yang lebih intensif Sesuai dengan kaedah Good Agriculture Practices Pasti meningkat Kalau selama ini 20, 25, 30 ton Sudah banyak lokasi-lokasi petani Dengan budidaya yang lebih baik Bisa 40 ton Bahkan tertinggi itu pernah 60 ton Dan ini kondisi yang bagus Lebih dari itu ada juga Tapi secara umum bisa 40, 60 Itu sudah rata-rata bagus Kemudian perlu dikembangkan Satu kesatuan dari hulu On farm sampai hilir Bahkan sampai pasar Pola kemitraan Jadi dengan adanya industri hilir Dan ada pasar Pola kemitraan, optaker Itu menjamin kepastian pasar Dan harganya Inilah yang bisa membantu petani Jadi misalnya di Sukabumi Ini perlu didorong industri hilirnya Karena pertanian persingkongan Sangat luas Dan misalnya juga Di daerah pati Tumbuh berbagai industri pengolahan singkong Tetapi pasokannya banyak dari daerah lain Artinya peluang-peluang itu bisa diambil Dan satu lagi Singkong khusus di Karanganyar Jarak Towo Khusus untuk konsumsi langsung Dikoreng, direbus Rasanya membeda Itu singkong jarak Towo Ini terus dipacu Supaya kesatuan Hulu on pump hilir Tidak proses Menjadi setelah Dan kita tumbuhkan Industri-industri pengolahan Kemarin sempat bagus Ini ekspor Industri olahan Dari singkong Dan untuk Jangan kendor lagi Tetap semangat Terima kasih telah menonton!